PEMBICARA 1 Kami terus berusaha, bekerja untuk adik-adik, semoga adik-adik sehat semua. Terkait dengan evakuasi, itu tentu nanti kita kan harus mengikut prinsip pemerintah pusat melalui kementerian luar negeri. Yang paling penting adalah tolong jaga kesehatan itu kuncinya, jangan sampai ada pikiran yang bukan-bukan. Kami berdoa, masyarakat Aceh untuk kalian yang sedang menuntut ilmu di sana, tentu kami berdoa. Tetapi, tolong deh jangan keluarkan kira-kira statemen-statemen yang meresahkan keluarga di adik yang ada di Indonesia ini, khusus di Aceh. Karena nanti resah keluarga di sini kan kesian. Jadi nanti itu tolong sama-sama kita, ini kemanusiaan kita, tidak ada politik-politikan di sini, ini kemanusiaan murni kemanusiaan kita. Ada tiga syaratnya itu, itu tolong dijaga ya. Tolong dijaga tiga syarat ini. Pertama, jangan stres. Yang kedua, tolong asupan gizi. Asupan gizi. Dijaga. Makanan dijaga, tolong sampaikan ke kawan-kawan lain. Kalau bisa, harus pikirkan aja, nggak apa-apa. Yang ketiga, tolong pakai masker kemanapun. Terus, apa namanya, higienis lah, cuci tangan, apa ini tuh ya. Jangan lupa. Kemudian, selanjutnya, tolong koordinasi nanti dengan KBRI. Saya setiap hari, hari ini koordinasi kita dengan Kementerian Luar Negeri. Iya, Pak. Dengan Pak Yudi Nugraha. Kibar, kira-kira semangat, pu? Iya, Pak. Semangat. Nah, coba yang keras dulu, saya. Kami mau dengar rambin-ramin ini semangat, nggak? Lupa aja, yuk. Alhamdulillah. Kadehannya gimana, Pak? Kadehannya gimana, Pak Kadehannya? Nah, kan? Nah, jadi semangat ya. Tetap semangat ya. Nah, keadaan sekarang tetap di kamar masih, kan? Iya, Pak. Di kamar, Pak. Ah, baik. Baik. Kondisi kota Wuhan, Pak. Kondisi kota Wuhan, kalian tahu? Kondisi kota Wuhan sekarang jumlah, apa namanya, jumlah medir-sum, semakin tingkat. Iya. Yang pertama, setiap harinya meningkat. Dan jumlah teman-teman juga meningkat. Oh, itu orang Indonesia atau orang luar negeri? Orang dalam negeri, Pak. Oh, iya. Orang Cina. Oh, orang Cina itu ya? Iya. Iya, iya. Orang Indonesia, masjolah belum ada, Pak. Jangan ada. Jangan belum ada. Jangan ada. Kita doakan. Jangan ada, Pak. Kalau orang hujannya itu 40 ribuan per hari, kali tujuh hari per hari. 40 ribuan itu kalau dirupiahkan berapa, Dek? 80 ribu, Pak. 80 ribu per hari. 80 ribu per hari hitung per minggu? Iya, kali tujuh hari, Pak. Kali tujuh hari, kan? Iya. Oh, baik-baik. Alhamdulillah. Itu patut kita syukuri juga. Iya, Pak. Patut kita syukuri juga. Ini tentu dari pemerintah Aceh. Ini tolong kalian pergunakan yang 12 orang. Ya? Iya, Pak. Untuk asupan-asupan yang benar-benar dulu. Untuk gizi, untuk makanan, apalah gitu ya. Iya, Pak. Baik. Lain apa kira-kira, Dek? Selain kami, Pak, namanya, ucapkan terima kasih sudah tanya kepada pemerintah Aceh khususnya yang sudah memberikan, Pak, namanya, perhatian khusus kepada kami semua di sini. Iya. Yang tidak membiarkan kami di sini sendirian. Dan juga telah memberikan kami bantuan dana kembali untuk kembali di sini-sini, supaya kami tetap sehat. Baik. Pemerintah Aceh menunggu proses evakuasi yang akan dilakukan. Iya, baik. Baik. Nah, tentu terkait dengan evakuasi, itu kita tunggu nanti kewenangan dari pemerintah Republik Indonesia tentu dengan pemerintah Tiongkok. Kan begitu ya? Tiongkok. Tiongkok. Tadi malam saya ditelepon Pak PLT Gubernur, Pak Nopah Iri Anshah. Hari ini harus saya transfer. Iya. Iya, Pak. Saya transfer ini 50 juta lagi ini. Kenapa harus diumumkan? Nah, ini uang rakyat kan harus diumumkan. Uang rakyat kan begitu. Iya. Kalau sedekah pribadi saya enggak usah diumumin. Kan begitu kan? Nah. Tentu, Pak. Ini ada di daerah lain bagaimana? Kalau kawan-kawan di daerah lain bagaimana, Dinda? Kawan ria udah gampang, Pak. Jawa Timur, ada beberapa yang udah mulai nasi juga, Pak. Pemerintah daerahnya, Pak. Alhamdulillah. Komunikasi dengan keluarga di sini bagaimana, D? Alhamdulillah. Komunikasi setiap hari kita telfon orang tua, Pak. Saya juga telfon sama kawan-kawan. Kita seyakinkan orang tua, kita sehat-sehat, kita baik-baik. Jangan percaya media, di social media, jangan percaya. Sumpah informasi dari kita langsung. Iya. Nanya. Iya. Itu yang saya maksud, D, ya. Makanya dari sana juga jangan di video-video, di apa-apa, gitu kan. Jadi sehingga itu kan membuat resah. Iya kan? Keluarga di sini, ya, D, ya. Tolong ya, sepakat kita ya. Iya. Kalau apa-apa, kalian hubungi aja kami. Hubungi kami. Satu kali 26 jam HP saya terbuka. 24 jam, Pak. Oh, 24, ya. Kurangin dua lah, kalau gitu. Kurangin dua, kalau gitu. Nah. Iya, Pak. Wah, saya yuk. Apa itu artinya itu, D? Artinya, wah, semangat. Wah, bisa, Pak. Artinya, Pak. Kalau bahasa Cina, mungkin bentar lagi saya ke Penayong. Nantilah, ya. Saya belajar, ya. Oke, ya. Oke, oke. Sayang, saya tahu Kamsia, cuman. Nah, oke, ya. Apa? Penyampaian keluarga lah. Tetap tenang. Iya. Jadi, sekali lagi, D, tolong sampaikan ke pihak keluarga. Tetap tenang, D, ya. Kami di sini. Iya, Pak. Ini kita sudah buka posko di Dina Sosial ini. Perintah Pak PLT. Ya. Untuk menangani persoalan ini. Ya. Sekali lagi, D, ya. Sampai jumpa.